Kami bersama-sama melayani di situ, kami bersama-sama pelayanan, kami bersama-sama membangun, mendidik anak-anak untuk cinta Tuhan, ketemunya di situ gitu loh, jadi ya, apa namanya, kalau misalnya gak ada yang namanya kencan pergi kemana, pacarannya tuh modelnya juga pacaran model pelayanan kayak gitu, ketemunya cuma di pelayanan gitu aja. Nah. Nah, kalau Pemirsa kan melihat ini ketawa-ketawa terus Senyum terus Tapi jangan salah Melayani Tuhan Itu tidak menjamin hidup Anda itu Pelangi dan kupu-kupu Rainbows and butterflies Ada kala-kalanya Mungkin Anda akan mengalami Yang dinamakan lembah kekelaman Meskipun Tuhan berjanji Dia akan berjalan bersama dengan Anda Pada waktu Anda mengalami lembah kekelaman Menikah Memiliki anak pertama Tolong ceritakan Seperti apa pengalamannya Kami akhirnya menikah Setelah pacaran menikah juga Berapa lama pacarannya? Pacarannya sih tidak lama Dua tahunan Dua tahunan terus kita menikah Kebetulan suami ini kan Orang tuanya dulu Berbeda agama Jadi orang tuanya dulu pernah Sempat berpikir dan ngomong Sama istrinya itu Yang mertua sayang perempuan Ngomong gini Kalau nanti Kita punya anak Anak kita ini Laki-laki Saya mau masuk Kristen Dulu pernikahannya belum Kristen Ternyata Mertua sayang dikasih anak tiga Laki-laki semua Jadi mau gak mau masuk Kristen Berhubung suami saya ini Terbiasa dengan adik-adiknya Yang cowok semuanya Mereka merindukan sosok yang namanya Seorang wanita Anak kecil wanita Jadi ketika kami menikah Ketika kami menikah Suami itu punya cita-cita bahwa Aku harus punya anak yang pertama itu wanita Wah ini belum apa-apa Ini sudah mulai Nganu ya ini Oke Itu Merindukan seorang anak wanita Ya Akhirnya kami juga berdoa Tuhan berkati kami Untuk kami juga punya anak Keturunan yang Tuhan kasih Ternyata Tuhan itu ngabulin doa kita Dikasihlah Seorang wanita yang luar biasa Seperti itu Ini sudah mulai Nganu ini Ambil disini Pada saat diberikan Anak perempuan Pertama Rasanya gimana sih Suka citanya seperti apa Nah itu Suka cita yang gak bisa dikalahkan dengan apapun Namanya siapa Ya Nama anak saya itu Gracia Hanugra Kita benar-benar Seweneng gitu ya Apalagi suami Tuhan ngasih anak perempuan Yang waktu itu Anak kami itu Anak yang Uh Hebat sekali Dia Masa-masa kecilnya ini Adalah anak-anak yang masa-masa Beda dengan anak-anak yang lain Saya melihat sendiri Bukan karena saya merasa Oh anak saya Saya puji-puji Itu enggak Karena saya juga Tersundi pelayanan anak Saya ngerti banget Anak seusia itu Kan anak-anak kecil Ada kena kelainya Sendir-sendirikannya Pasti Tapi dengan anak saya itu Mulai dia bisa Belajar ngomong Waktu dia belajar membaca Dia itu justru belajar Bisa baca Dengan lancar Ngomong dengan lancar Bara-bara baca Alkitab setiap hari Jadi Luar biasa ya Iya Jadi ketika kami ngajari Ngajari Dia untuk membaca gitu ya Padahal Alkitab itu kan Tulisannya kecil-kecil gitu ya Meskipun Alkitabnya besar Ketika kami ngajari Membaca Alkitab Itu ya Sekata Satu kata Lama-lama dia itu Senang dan hafal gitu Tuhan itu saya kasih anugerah Dia itu Cumpet kalau selalu belajar Belajar ngomongnya jadi Cepat Lancar Membacanya lancar Dan bahkan Dan hanya itu saja Firman Tuhan itu Ya dan amin Ketika mencintai Taurat Tuhan Tuhan itu tambah-tambahkan Secara Kepandean Dia itu juga Anak yang Cerdas gitu Bahkan Sempat Sempat di sekolahnya Dia juga terpilih Untuk Mewakili sekolahnya Ikut cerdas remat gitu ya Dia pinter Di matematika Bahasa Inggris Dan bahasa Mandarin Jadi favorit gurunya juga Tapi ternyata Tuhan berkata lain Dia hanya bisa hidup Bersama dengan kami Sampai kelas 3 SD Bagi kami Itu sebuah pukulan Karena selama ini Anak saya ini Benar-benar yang Kalau orang ketemu dia Orang Bergaul dengan dia Baik anak-anak Maupun yang dewasa Itu sepenang gitu Mudah bergaul Orangnya itu diem Tapi bukan pemalu gitu ya Gak banyak ngomong Tapi Maksudnya itu ya ramah Kalau sama orang sudah deket Itu ya Ngomongnya banyak Tapi kalau gak gitu ya Bukan yang cerung Wawet gitu Itu enggak Tapi Kalau tidak ngomong Itu enak Dewasa gitu Teman-teman saya Kalau bergaul sama dia Senang Dan dia itu juga Bisa membedakan Mana Ketika dia harus Fokus sama Tuhan Dan ketika dia harus Dalam dunia anak-anak Nah ceritakan hal ini Maksudnya gini Misal ya Kita kan ada Kalau anak-anak kecil Itu kan masih ada Persekutuan Atau sekolah minggu gitu ya Biasanya kan Anak-anak Kalau disuruh Sama-sama memuji Tuhan Sungguh-sungguh memuji Tuhan Misal 200 anak gitu ya Anak yang Itu bisa 80% anak yang fokus itu Sudah luar biasa Biasanya mungkin Perbandingannya 60-40 ya 60-nya fokus 40-nya ya Sebiasalah Paling beberapa Bapak-bapak ini fokus Setelah itu enggak Anak saya ini Termasuk anak yang benar-benar Fokus Dia punya geng Punya temen akrab Kayak gitu Itu cowok-cowok Dan ada yang cewek itu Mereka tuh Kalau disuruh memuji Itu suka Ngobrol Ngobrol lah Mainan Dia tuh bisa Mengambil keputusan Yang tepat Tanpa saya ini Memaksa Atau memarahi dia Enggak boleh seperti itu Enggak Dia sudah bisa ngerti Anak di usia Kelas 1 Kelas 2 Dia tuh sudah benar-benar Mandiri Waktu pujian Dia benar-benar Ambil tempat yang Paling depan Dia sungguh-sungguh Memuji Tuhan Lompat-lompat Nyembah Tuhan Itu dia bisa ngalami Dan bisa nikmati Sementara temen-temennya Gangnya itu Waktu pujian Senggol kanan Senggol kiri Ngobrol Apalah Kayak gitu Dia memisahkan diri Tapi ketika Selesai ibadah Dia bisa dong Main lagi sama mereka Dia bisa kumpul lagi Sama mereka Dia gak merasa Kamu kok kayak gitu Enggak Dia tetap bergaul Sama semua temen Tapi ketika dia ngerti Dia gak menghakimi temennya Nah itu yang paling penting Tetapi dia Saat dia tahu Dia harus memuji Tuhan Dia menikmati pujian itu Walaupun dia sendiri Walaupun gak ada temennya Yang ikut Gangnya gak ikut ya Iya Gangnya ikut kayak gitu Jadi Ketika saya tahu Bahwa anak saya ini Seperti itu Dan orang-orang semua itu Suka sama itu Itu suatu kebanggaan yang Wah ini sebuah anugerah Saya didiknya Gak sampai yang mengeluarkan Tongkat berbicara Gitu gak pake kayak gitu Dikasih tahu Diomongi baik-baik Cepet untuk ngerti Tapi ternyata Tuhan itu Punya rencaya yang berbeda Itu tadi Kelas 3 SD Dia berumur 9 tahun kurang Dia harus sudah Kembali ke surga Terpukul gak kak ini? Ya Ini bener-bener Suatu pukulan yang Ya apa ya Kalau kayak orang yang lagi Main Apa namanya Bulu tangkis itu Kena Semesan Laksana Ya apa ya Gak bisa dibayangkanlah Bener-bener terpukul Yang itu sampai yang Dualem Kayak gitu Bener-bener syok Saya ngerasa gini Tuhan Kami ini loh ya Saya dari SMP Sampai menikah Dan punya anak Kita gak pernah berhenti Yang namanya Melayani Tuhan Dan kita ngerti Panggilan kita tuh Di anak-anak Kita terus melayani Di beda anak-anak Tapi kenapa Ketika Tuhan Percayakan anak-anak Kepada kami Kok secepat itu Tuhan ambil Padahal anak saya ini kan Bisa jadi Istilahnya kan Bisa jadi contoh Bisa jadi terang Bisa jadi berkat Buat yang lainnya Tapi kenapa Tuhan Seperti itu Ada rasa Terpukul yang luar biasa Ada rasa Sempat merasa Kayak kecewa Tuhan Kok gini ya Kenapa Tuhan Kenapa Apalagi suami itu Juga bener-bener Bener-bener Ya kita berdua lah Sama-sama Bener-bener Syok gitu ya Bener-bener Kok kayaknya tuh Kayak ada bom Dalam diri kita Yang menghimpit Yang sesak sekali Disini Dan saya sampe bertanya Seperti itu Bahkan sempat Saya tanya juga Ke papi Irman Ngomong Pi kenapa Kok bisa Aku tumpah Nggak Padahal kan aku Melayani Jadi ada anak Dan papi pun Juga gak bisa jawab Gitu loh Karena itu kan Rahasianya Tuhan Kayak gitu Berapa lama Kayak ini mengalami Down Cukup lama sih Ketika saya harus Mengalami Menerima peristiwa ini Sekitar Tiga tahun Saya bergulan Dengan masalah ini Ada rasa Menyalahkan diri sendiri Ada rasa Tuhan kok gak adil Ada rasa Pengen lari Pengen meninggalkan semua Takkan pernah merasa Bahwa Sudahlah Gak usah pelayanan-pelayanan Buat apa Hari demi hari tuh Bertahun-tahun Saya tuh ngalami Hal seperti itu Dan itu cukup Membuat saya tuh Bener-bener Gak enak kan hidup Dalamnya seperti itu Hari Cumi hari Setiap hari Ngalami yang namanya Kecewaan Itu bener-bener Wah Kok enak Bener-bener gak Kok enak Kayak kepingin Kepingin Lepas dari itu semua Tapi gak bisa Sampai Suatu saat Ternyata saya diizinkan Untuk hamil lagi Oh penghiburan ini ya Mungkin pada waktu Hamil-hamil lagi itu Ada rasa mulai Ada sukacita Yang timbul Betul Ketika saya mau hamil Kayak bunga itu Keluar kuncupnya Itu ada Sesuatu pengharapan Yang baru Bahwa Ternyata Tuhan itu Gak pernah tinggalin Kayak gitu Saya hamil lagi Waktu saya hamil lagi Saya bener-bener Suka citanya Ya melebih apapun Tapi ternyata itu cuman Dua bulan Gak sampai dua bulan Saya harus Mengalami Kehamilan Yang terhambat Dan harus Jepuret Kayak gitu Itu saya bener-bener Ya Tuhan Ya wis Saya tetap belajar Beriman Saya tetap belajar Percaya bahwa Enggak Tuhan itu pasti Tuhan yang punya Rencana yang indah Tuhan itu pasti Tuhan yang selalu Menolong gitu ya Sudah Dalam ketemperukan saya Saya belajar Membangun gitu ya Kita suami istri Belajar saling menguatkan Saling membangun Belajar seperti itu Dari situ ada suatu Pelajaran yang berharga Bahwa Dengan Tuhan itu Kita harus bener-bener Mempercayai Tuhan Gak lama mungkin Setahun gitu ya Ambil lagi gitu ya Oh Itu sudah rasanya Sudah wah Saya sudah berpikir Oh saya harus bener-bener Juaga Saya harus bener-bener Perhatikan diri saya Bagaimana Supaya bayi ini Bisa bertumbuh Dengan baik Bisa berkembang gitu ya Oh saya bener-bener Perhatikan itu Bahkan Untuk kayak Misalnya Naik kendaraan Cetir Oh saya off-kan semuanya Saya bener-bener Jaga Tapi lagi-lagi Apa yang terjadi Cuma tiga bulan aja Saya harus keguguran lagi Itu Yang setelah Yang pertama berlalu Saya masih kuat gitu ya Yang kedua Itu kayak ada Palu gotam lagi Yang datang Bum Kayaknya pengharapnya gini Ya ampun Tuhan Sudah dua kali loh Selama penantian Tiga tahun Dan dua kali hamil Harus mengalami Keguguran Itu rasanya Sesuatu banget gitu ya Sesuatu banget Sampai rasanya Aduh gak ngerti Saya gak ngerti Hidup ini harus Seperti apa Saya gak ngerti Saya kembali lagi Kepada satu titik Yang namanya Terpuruk itu lagi Namanya seorang wanita Itu bener-bener Gimana ya Untuk Kalau gak punya keturunan Gak bisa itu Sesuatu yang Menghimpi beban Tersendiri Kayak gitu Itu Sampai Pada satu titik Saya bawa Iya Kok seperti ini ya Kok seperti ini ya Dan saya tahu Bahwa ternyata Saya tuh belum Bangkit dari Yang namanya Keterpurukan Yang tiga tahun Kehilangan ini Ketika saya kehilangan lagi Bener-bener kayak ada Sesuatu yang Tambah Istilahnya kalau luka itu Kayak digures lagi Seperti itu Saya sampai Ya sudah Gak tahu harus berbuat apa Saya gak ngerti Itu hari-hari yang saya alami Menarik kata-katanya Yang Kak Ini Sampaikan tadi Awalnya Kak Ini kan Percaya Kepada Tuhan Banyak orang itu Yang gak tahu Percaya kepada Tuhan itu Mereka pikir hanya Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Ternyata selama ini Apa yang Saya lakukan itu Gak pernah sia-sia Tapi ketika tahu Waktu kehamilan keempat Bener-bener konsultasi Dengan baik Bener-bener seperti itu Dan dokter menjelaskan Seperti itu Saya sampai gini Tuhan Mulut Ini gak pernah berhenti Mengucap syukur Hidup ini Hanya bisa Dilalui dengan Bergerak ke depan Tetapi hidup ini Hanya dapat dimengerti Dengan melihat ke belakang Setelah semuanya terjadi Baru kita dapat mengerti Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!